Ketua Yunio untuk berkenan memberikan sambutan dan sapaan kasihnya. Untuk itu dipersilakan. Jika kamu tidak bisa menjadi solusi jangan jadi pencipta persoalan. Kata-kata yang saya copas dari pembimas NTB waktu kita mengikuti sidang pleno kemarin di Keuskupan. Dan saya rasa ini juga adalah pesan yang baik untuk adik-adik saya ini maknai dan kami juga yang sudah jadi imam maknai. Juga untuk umat sekalian. Kalau kita tidak bisa menjadi solusi jangan menjadi pencipta persoalan. Yang saya banggakan Trio YM. Romo Julius, Romo Yonce, Romo Yoga dan Made. Trio YM. Pastor Peroki, Tri Tunggal, Maha Kudus Tuka. Para Romo, para Suster, Prater, Seminaris, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian juga yang saya kasihi dalam Tuhan. Tadi waktu Romo Made menyampaikan kata pengantar Misa dan dia menyapa kita semua selamat sore. Langsung ada yang menyambar selamat sore Romo sambil tersenyum. Saya membaca pasti mereka rasa macam tumben gitu menyapa Romo. Karena sudah lama menyapa Made dan Prater. Apa yang membuat mereka menjadi Romo? Pasti jawabannya adalah tabisan. Tetapi di dalam tabisan itu kebetulan juga saya menyaksikan langsung di samping Bapak Uskup momen-momen mereka ditabiskan. Itu ada sebuah momen yang mungkin baik untuk para Romo maknai juga kami semua yang sudah lebih dahulu. Ketika mengenakan kasula, ada sebuah kalimat yang menyertai pengenaan kasula. Ketika kamu masih muda, kamu bebas kemana saja kamu mau pergi. Tetapi ketika sudah tua, pinggangmu sudah diikat, kamu tidak bebas pergi. Mungkin aplikasi dan konkretnya dalam konteks para frater waktu masih di seminari tinggi. Ketika masih frater, mungkin kita tukang lohor. Tapi ketika sudah ditabiskan, kurangi lohornya. Ketika masih frater, mungkin kita punya bakat kalong. Kalong itu istilah untuk kami di sana, kalau sering keluar malam itu seperti burung kalong yang sering keluar malam-malam. Boleh keluar malam kecuali untuk minyak suci. Itulah yang membuat kita menjadi Romo. Dari tempat ini, selaku Ketua Paguyupan Unio, Imam-Imam Dosisan Kuskupanen Pasar, saya mengucapkan welcome. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Trio YM. Dan Anda punya nomor induk mulai dari 39 sampai 42. Karena kemarin, terakhir itu Romo Danang dan Romo Ivan masuk di nomor 37 dan 38. Kalau tambah dengan Bapak Kuskup, jadi 43. Kita menghitung mulai dari Romo Marcel yang ditabiskan 20 Juli 1971. Sampai dengan yang paling bungsu untuk sementara. Kita sudah berjumlah 42 orang Imam Unio Kuskupanen Pasar. Itu karena Allah yang memberi pertumbuhan. Sesuai moto Bapak Kuskup, semoga kita para Imam yang mengembang biakan. Karena bertumbuh tanpa berkembang itu kurang seimbang. Setelah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, sebagai kakak mungkin juga perlu kami menasihati, bukan menasihatilah. Kalau tadi yang menasihati itu tugasnya pengkotbah. Saya hanya mengingatkan beberapa hal yang sudah kami alami untuk kalian nanti tidak grogi ketika sudah menjadi Imam. Tentu kakak-kakak yang di atas saya punya banyak pengalaman, nanti bisa saling bercerita dan berbagi pengalaman dengan mereka. Tapi untuk saya yang sudah menjalani 16 tahun, setidak-tidaknya beberapa gambaran berikut akan kita alami. Supaya konek dengan kotbahnya Romo Alphonse, karena tadi waktu kotbah dia singgung tentang beberapa tahun lalu, kita unio merenungkan tema gembala berbau domba, maka saya fokus pada hal itu. Memang Paus mengajak kita untuk menjadi gembala berbau domba, tetapi rasanya setelah coba diaplikasikan dalam hidup, kita juga perlu melihat dan mengalami, bau dombanya bau apa. Tidak semua bau domba bisa membuat kita harus berbau domba. Kalau diandaikan dengan parfum, level bau itu ada beberapa macam, ada bulgari, ada kasebelangkah. Kalau dombanya berbau bulgari, mungkin kita cepat-cepat ingin dekat, karena aromanya mantap. Tapi kalau aromanya kasebelangkah, mungkin terlalu menyengat, hal yang membuat kita agak menghindar. Tapi ingat, bulgari biasanya dipakai oleh kaum elit, kasebelangkah oleh yang bukan elit. Artinya, jangan sampai kita pilih kasih dalam pelayanan, kalau yang berbau kasebelangkah, agak menghindar, kalau yang berbau bulgari, agak mendekat. yang kedua, juga ada prinsip segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita masih jadi pastor rekan, mungkin cukup dulu kita menikmati yang berbau kasebelangkah. Biarkan yang berbau bulgari, kasih yang senior-senior atau pastor peroki. Syukur kalau pastor perokinya mengerti hidup, untuk sama-sama menikmati bau bulgari. Tapi kalau tidak, jangan berkecil hati. Nanti ada waktunya, Anda juga akan jadi senior dan pastor peroki. Artinya, hindari bahaya seperti kata-kata yang sering di ucapkan oleh Beli Komang, pastor rekan beraroma pastor peroki. Mari kita belajar step by step, karena kita punya waktu sangat panjang untuk menjadi imam. Jangan buru-buru dan cepat-cepat, hidup sebagai pastor rekan yang beraroma pastor peroki, supaya persaudaraan tetap terjaga dan terpelihara. Amin saudara-saudara. Dan itu adalah tugas kita para dombah. Mendoakan para gembala untuk bisa menerima kenyataan itu. Karena ingat kata-kata dari doa Bapak Uskup di bagian hampir terakhir waktu doa tabisan. Semakin kami menemukan kelemahan dan kerapuhan kami, semakin kami merasa berganfung pada kekuatan dan kekuasaan ilahimu. Karena yang dipanggil menjadi imam bukanlah superman. tapi superlemah. Jadi yang dipanggil menjadi imam bukanlah superman, tapi superlemah yang oleh santu paulus dilukiskan dengan kami adalah kumpulan orang yang paling berdosa diantara orang berdosa. Tuhan memanggil kami menjadi imam bukan karena suci dan kudus, tapi karena berdosa diantara umat. Maka perlu banyak doa untuk kami seperti pesan Romo Alphonse. Jangan banyak berbicara tentang imam, tapi banyaklah berdoa tentang imam. Karena hanya kekuatan doalah yang bisa mengubah kami ke arah yang lebih baik. Karena panggilan ini kita tahu semua adalah milik Tuhan. Semakin kita kuat merayu Tuhan untuk menaklukkan kami para imam, maka semakin tercapailah obsesi Anda untuk menjadi seorang gembala yang berbau dombah. Yang terakhir, kita akan menghadapi dombah yang bermacam-macam. Tapi pesan saya para Romo, kalau kita menemukan dombah yang hilang, gampang kita tarik. Karena kalau kita kembali ke karakter dombah, dia itu berbulu lembut, berkarakter taat. Maka kalau ada umat yang hilang tetapi dia taat, pasti gampang kita tarik. Tapi kalau ada umat yang berbulu dombah tetapi berhati singa, itu yang berat untuk kita tarik. Karena itu kita juga akan mengalami dombah berhati singa atau serigala berbulu dombah. Kita juga akan menghadapi dombah yang akan beralih menjadi kambing. Kalau di peroki saya, selalu saya mengatakan bahwa kalau kita mencari dombah yang hilang itu gampang, yang susah adalah kambing yang hilang. Siapa itu kambing yang hilang? Ketika kita menjadi dombah yang sudah tidak taat dan tidak setia lagi kepada pimpinan gereja dan hidup menggereja. Dengan kata lain, kalau kita menjadi umat yang membangkang, yang membuat kita alergi untuk ke gereja, itu adalah jenis kambing-kambing yang hilang. Dan kambing dalam definisi tujuh dosa pokok disimbolkan sebagai karakter keras kepala dan keras hati. Kalau umat sekalian tidak suka dengan para romo, jangan sampai menjadi kambing yang hilang. Tetaplah ke gereja untuk mencicipi anak dombah Allah. Maka untuk kita para romo, tetaplah menjadi gembala, bukan saja berbau dombah, tetapi beraroma anak dombah Allah. Artinya, Ekaristi adalah yang pertama dan utama menjadi kekuatan untuk kita, dan menjadi sebuah rutinitas yang mulia untuk tetap kita jalankan. Apapun kondisi, jangan sampai kita tidak berminat dan mencintai Ekaristi. Karena Ekaristi adalah saat di mana kita disepuh oleh anak dombah Allah, dan kita membagi anak dombah Allah itu kepada umat yang kita layani. Supaya walaupun mungkin mereka menjadi dombah yang hilang, atau bahkan kambing yang hilang, mereka bisa kembali karena anak dombah Allah, Yesus Kristus yang masuk di dalam diri mereka. Mungkin ini saja beberapa kesan dan pesan, sekaligus harapan dari kami para seniormu, selamat bergabung, dan biasanya keluarga besar Unio punya cenderamata untuk imam baru, sebagai hadiah tabisan dan ucapan seperti welcome drink gitu di hotel. Nanti akan disampaikan pada waktunya, rencananya waktu misa di seminari tanggal 13, karena bendahara kita kali ini tidak sempat hadir bersama kita. Terima kasih untuk orang tua yang telah memberikan anak-anaknya, untuk menjadi imam di Kuskupanen Pasar, tapi juga secara khusus untuk menjadi keluarga besar Unio Kuskupanen Pasar. Semoga anak Bapak Ibu sekarang bukan saja mereka empat, tapi masih ada 38 yang lain yang sudah terdahulu. Itu juga adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang tua, untuk membawa dalam doa. Terima kasih untuk Pastor Poroki juga yang telah memperkenankan kami Unio, bisa menyampaikan satu dua harapan di tempat ini, dan terima kasih untuk segenap umat yang juga telah menerima kami. Anda bisa melihat deretan para imam yang ada di sana, itu karena betapa besarnya rasa cinta kami kepada siapapun imam yang bergabung. Marilah kita tetap semangat mencintai para imam, saat kita menyemangati dan memeriahkan perayaan mereka saat ditabiskan atau misa perdana seperti ini. Untuk segala kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Kami muliakan keempat romo yang baru. Yang saya hormati para romo, Konselebran. Konselebran.